Dilakukan pada minggu 13 November 2022, jasad satu keluarga di Kalideras Jakarta Barat kembali batal di kremasi pada Senin 14 November kemarin. Proses kremasi belum dilakukan karena masih harus menunggu penyelidikan oleh pihak kepolisian benar-benar selesai. Hal ini disampaikan oleh pengurus Jejep Rohit Mat. Diri yang menegaskan bahwa proses kremasi korban tidak, maksud kami, proses kremasi terhadap korban dugaan tindak kejahatan harus menunggu selesainya proses penyelidikan pihak kepolisian. Jejep menjelaskan proses kremasi pada jenazah dugaan tindak korban, maksud kami korban tindak kejahatan, ini diartikan bahwa proses penyelidikan sudah tidak bisa dilanjutkan. Sebelum proses kremasi, pihak keluarga juga wajib membuat pernyataan bahwa jenazah memang akan dikremasi. Sementara itu, hingga Senin kemarin, pihaknya belum mendapatkan informasi proses kremasi dari empat korban meninggal misterius di Kalideras tersebut. Sebelumnya, empat korban meninggal misterius di Blok AC 5, nomor 7, batal dikremasi pada minggu 13 November 2022. Hal itu sesuai keterangan dari Asiung, selaku Ketua RT Perumahan Citra Garden Extension Kalideras, Jakarta Barat. Menurut Asiung, hal itu dikarenakan jadwal krematorium cilincing DKI Jakarta Utara awalnya penuh. Selain itu, kerabat keluarga masih mengurus surat kematian dan juga menunggu keluarga lainnya dari luar kota. Saat ini, empat jasad korban masih berada di Rumah Sakit Polri. Humbas Rumah Sakit Polri AKPP Wulan mengatakan pihak keluarga patal menjemput karena menunggu kerabat lain yang berasal dari luar kota. Hingga kini, kepolisian juga belum bisa menyimpulkan penyebab dewasnya keempat orang tersebut. Tetapi dari hasil autopsi awal, tidak ada tanda kekerasan pada empat orang itu. Belum pula ditemukan zat atau unsur berbahaya di organ dalam mereka. Hasil autopsi juga menunjukkan bahwa waktu meninggal dunia, keempat orang itu berbeda-beda. Paling lama, ada yang meninggal dunia sejak tiga pekan yang lalu. Bisa dijelaskan dari pihak tema cerim silincing, sudah menerima pendaftaran kremasi dari satu keluarga tewas di Kalidera sebelum Pak? Sampai detik ini kita belum terima informasi maupun mungkin apa pun dari pihak keluarga maupun yang mengurusnya. Memangnya prosedurnya seperti apa sih Pak kremasi di sini itu harus hamil satu pendaftaran atau bagaimana? Ya, jadi kalau untuk persiapan proses kremasi, SOP awalnya adalah dari keluarga, yayasan, pemaduka atau pengurus yang bersangkutan, itu mungkin dulu kenal. Apalagi untuk di proses kremasi diopon gitu kan, antara cina sah-sahat untuk proses panggungan yang lain itu berkaitan. Jadi harus wajib berkaitan dulu, tapi ketidak terkemungkinan, ada juga yang mendadak. Kalau mendadak itu biasanya di kremasi kayu, program masih kayu kan tidak terbaik dengan jadwal lain saja masing-masing. Kalaupun kan jadwal pertama atau kedua itu terbaik, jadi kesimpulannya bisa juga saja mendadak. Kalau mendadak itu bisa dalam satu hari langsung gitu Pak? Misalnya, tapi nanti kutip, tidak berdua di jam sore ya, di jam sore dia menempat sore lewat. Misalnya, mendadak dia telpon hari ini untuk jam 12 bisa. Selama di sebut, harus diopon masuk, arti masuk itu. Misalnya diopon bisa di jam 12 kebetulan kalau semua bisa. Kalau misalnya, misalnya resiko yang mendadak itu kan perlu ketika mentah jadwal tertentu, terkadang sudah terisik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!